Intro Pernah gak kalian bertanya-tanya kira-kira asal usul suku Jawa itu dari mana? Apakah suku asli peribumi ataukah suku pendatang? Suku Jawa muncul tahun berapa serta kenapa dinamakan suku Jawa? Nah pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas di video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik seputar dunia dan nusantara yang ada di channel ini. Suku Jawa adalah salah satu suku terbesar di Indonesia dengan jumlah sekitar 40,22% dari populasi manusia di nusantara. Suku Jawa memiliki banyak keunikan nih guys, baik di bidang budaya, bahasa, dan kuliner. Suku Jawa juga terkenal dengan sifat tutur katanya yang halus. Tidak hanya bertempat tinggal di Pulau Jawa, suku Jawa juga tersebar di berbagai polosok Indonesia bahkan dunia. Peradaban suku Jawa termasuk maju nih guys. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan kerajaan-kerajaan besar di tanah Jawa yang masih dapat dilihat hingga kini. Misalnya, Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, Singosari, dan sebagainya. Walaupun suku Jawa telah tersebar di seluruh nusantara bahkan dunia, namun masih banyak orang yang tidak tahu bagaimana sejarah dan asal-usul suku Jawa. Apakah suku Jawa berasal dari nenek moyang asli pribumi, ataukah berasal dari pendatang? Nah berikut beberapa teori yang menjelaskan asal-usul suku Jawa. KETURUNAN PRIBUMI Teori mengenai asal-usul suku Jawa pertama kali dikemukakan oleh para arkeolog. Salah satunya adalah Eugen Dubus, seorang ahli anatomi yang berasal dari Belanda menemukan sebuah posil manusia purba yaitu Homo erectus. Fosil ini ditemukan di Trinil pada tahun 1891. Pasnya penemuan ini dilakukan perbandingan antara DNA fosil kuno tersebut dengan suku Jawa masa kini. Hasilnya DNA tersebut tidak memiliki perbedaan jauh dengan suku Jawa masa kini. Hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya fosil manusia purba yaitu Pitecanthropus erectus, sehingga membuat para arkeolog ini menjadi yakin bahwa nenek moyang suku Jawa berasal dari penduduk pribumi. Berasal dari Cina Berbeda dengan kesimpulan dari arkeolog, sejarawan menyakini bahwa asal-usul suku Jawa berasal dari orang-orang Yuan di negara Cina. Teori ini dikemukakan sejarawan asal Belanda yaitu Prof. Dr. Harkern, mengungkapkan penelitiannya pada tahun 1899. Dia menyebutkan bahwa bahasa daerah Indonesia mirip satu sama lain. Ia menarik kesimpulan jika bahas tersebut berasal dari akar rumpun yang sama yaitu rumpun Austronesia. Hal itu meyakini sejarawan sebagai asal-usul terbentuknya suku Jawa. Keturunan India Teori lain mengatakan bahwa masyarakat Jawa berasal dari kerajaan Keling atau Kalinga yang berada di daerah India Selatan. Salah satu pangeran kerajaan Keling yang tersisih akibat perebutan kekuasaan pergi meninggalkan kerajaan dan diikuti dengan para pengikutnya. Pangeran Keling pergi sangat jauh dari kerajaan. Akhirnya pangeran tersebut menemukan sebuah pulau yang belum berpenghuni dan melakukan gotong royong untuk membangun pemukiman bersama pengikutnya. Yang kemudian pulau ini diberi nama Javacekwara. Hal tersebut menjadikan keturunan pangeran dan para pengikutnya dianggap sebagai nenek moyang suku Jawa. Keturunan Turki Konon ada sebuah surat kuno yang bercerita mengenai asal-usul penduduk Jawa yang berasal dari kerajaan Turki pada tahun 450 sebelum masehi. Raja Turki mengirim rakyatnya untuk mengembara dan membangun daerah kekuasaan mereka yang belum berpenghuni. Akhirnya mereka menemukan tanah yang subur dan memiliki aneka bahan pangan. Semakin lama semakin banyak migrasi yang datang ke pulau ini. Dan akhirnya pulau tersebut diberi nama Tanah Jawi karena terdapat banyak tanaman jawi dan semakin berkembang akhirnya menjadi pulau Jawa. Tulisan kuno asal India Asal usul suku Jawa kali ini menyebutkan bahwa pada zaman dahulu beberapa pulau di Kepulauan Nusantara menyatu dengan daratan Asia dan Australia. Kemudian terjadilah musibah yang menyebabkan peningkatan permukaan air laut yang merendam beberapa daratan dan memisahkan pulau-pulau tersebut. Menurut kajian kuno India ini, Aji Saka menjadi orang pertama yang menemukan dan menginjakkan kakinya di Tanah Jawa pertama kali. Nah itulah guys beberapa teori tentang asal usul suku Jawa. Menurut kalian, kira-kira teori mana ya yang benar? Atau kalian punya teori sendiri? Yuk komen di bawah. Oke guys itu saja video kali ini. Komen di bawah video tentang apa saja yang kalian ingin kita bahas di video selanjutnya. See you in the next video. Dadah!